Ini adalah sepertinya mengantisipasi pelanggaran pemilu saat proses kampanye Pilkada Serentak di dua wilayah yakni di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 15 Februari mendatang Badan Pengawas Pemilu Gencar melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini tidak hanya dilakukan di tingkat Kabupaten Kota namun juga dilakukan hingga ke tingkat kecamatan. Sosialisasi dilakukan pengawas pemilu di tingkat kecamatan selain dalam rangka pencegahan pelanggaran kampanye pihaknya juga melakukan pengenalan tugas pokok serta fungsi pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Diakui jika pengawasan yang dilakukan oleh lembaga resmi maupun yang dibentuk oleh masyarakat akan menjaga Pilkada sesuai koridor aturan yang ada. Selain itu pihaknya juga menekankan netralitas ASN dan aparat desa saat momen Pilkada nanti. Sosialisasi kepada masyarakat supaya bisa meningkatkan partisipasi pemilih, juga meningkatkan pengawasan partisipatif. Tentunya sesuai tekwilin Bawas Pemilu, bersama rakyat menawasi pemilu itu merupakan tanda bahwa Bawas Pemilu ingin mengajak seluruh rakyat untuk mencuri sukseskan pemilu dalam musuh nampas. Diakui jika netralitas penyelenggara Pilkada dan aparatur pemerintah termasuk kepala desa dan perangkatnya merupakan modal yang sangat penting untuk menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat. Pihaknya juga meminta kerjasama oleh masyarakat secara umum hal ini dalam rangka pengungkapan kasus-kasus Pilkada khususnya politik uang yang marak terjadi saat momen kampanye nanti. Ali Rajab, Mimosa TV, Mawartagan.